Selamat datang di channelnya Raymons, mohon tekan subscribe dan lonceng notifikasi, terima kasih Dahulu kala ada cerita tentang dua kekasih yang mempunyai percintaan yang tragis Cerita selengkapnya sebagai berikut Mas Huruh adalah pemuda yang bertempat tinggal di desa yang sekarang sekitar pekauman dan telok Selong Mas Huruh berasal dari keluarga yang miskin, tetapi mempunyai pendidikan yang tinggi dan budi akhlaknya yang tinggi Dia mempunyai keahlian membaca Al-Quran yang sangat indah didengar Mas Huruh sebagai orang yang tidak mampu, dia ikut bekerja di rumah Fatimah sebagai seorang pembantu Fatimah merupakan gadis dari keluarga yang sangat kaya Mereka tinggal di seberang desa Mas Huruh Mungkin sekarang desa tersebut dinamakan Kampung Melayu Orang tuanya merupakan pedagang yang mempunyai hubungan dagang keluar daerah Terutama daerah Singapura Mas Huruh sebagai pembantu mempunyai banyak pekerjaan yang harus dilakukannya Seperti menimba air, memotong kayu, dan lain-lain Hari demi hari, bulan demi bulan, itu saja yang dilakukannya untuk membiayai hidupnya dan orang tuanya Selama beberapa tahun, Mas Huruh bekerja di rumah kaya itu membuat Fatimah secara tidak sadar jatuh cinta kepadanya Begitu juga sebaliknya Tetapi karena adat yang menjaga ketat pertemuan antara perawan dengan bujangan Membuat hubungan mereka tidak diketahui oleh keluarga Mas Huruh sadar percintaan mereka pasti akan ditentang oleh keluarga Fatimah yang memegang adat keluarga Mereka hanya akan menikahkan anak gadisnya hanya dengan orang yang sederajat dan mempunyai hubungan keluarga bangsawan Dan pasti tentu harus pilihan keluarga Tetapi cinta di hati tidak bisa menolaknya Tidak lama kemudian hubungan mereka mulai diketahui orang tua Fatimah Betapa marahnya orang tua Fatimah mengetahui hal demikian Mereka memutuskan untuk menjauhkan Mas Huruh dari Fatimah Dengan menugaskan Mas Huruh menjaga kebun karet dan ladang keluarga Fatimah di seberang sungai Kebun karet ini berada jauh dari rumah Fatimah Menujunya hanya bisa dengan perahu jukung karena melewati sungai yang kecil Mas Huruh diberikan pondok kecil untuk berteduh dan melakukan kegiatan sehari-hari Setiap hari dia bekerja merawat kebun karet tersebut Setiap hasil karet hanya orang suruhan keluarga Fatimah saja yang mengambilnya Dia tidak diberikan kesempatan untuk ke rumah sang majikan Fatimah mengetahui kabar Mas Huruh hanya dengan meminta keterangan Acil Ijah Pembantu yang sering mengantarkan beras buat Mas Huruh Suatu hari ada orang kaya bernama Muhdar Yang masih ada hubungan keluarga dengan Fatimah Dia berdatang atau melamar ke rumah Fatimah dengan menggunakan satu buah kapal yang sangat besar Sesuai dengan derajat kekayaan orang tersebut Niat Muhdar disambut baik oleh keluarga Fatimah Mereka sepakat untuk mengadakan perkawinan besar-besaran Hal ini tidak menjadi beban bagi Muhdar karena kekayaannya Fatimah sangat menentang niat orang tuanya yang menjodohkannya dengan Muhdar Dia kenal betul perangai Muhdar Walaupun kaya tetapi dia tidak mempunyai budi pekerti dan ilmu agama sebaik Mas Huruh Tetapi dia harus menjalankan dua pilihan yang sangat berat Di satu sisi dia mempunyai pilihan dan cinta yang diakininya membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat Yaitu hidup bersama Mas Huruh Dan di sisi lain dia harus mengikuti perintah orang tuanya Dia sadar menyakiti hati orang tuanya adalah perbuatan yang turhaka Akhirnya Fatimah pasrah terhadap perjodohan ini Perjodohan yang dilandasi oleh harta Hubungan keluarga bukan oleh cinta Mas Huruh yang berada jauh tidak mengetahui perjodohan ini Semuanya yang datang ke gubuk Mas Huruh bekerja selalu menutupinya Mereka tidak ingin dipecat majikan jika menceritakan hal tersebut kepada Mas Huruh Akhirnya acara pernikahan dimulai Mohdar datang dengan beberapa kapal besar yang membawa mas kawin atau jujuran Ada kapal yang membawa isi kamar lengkap Ada kapal yang membawa perhiasan emas dan batu permata Ada kapal yang membawa pakaian wanita yang sangat indah Bagi mereka semua itu hal yang biasa Karena bisnis dagang keluarga ini sampai ke negara Singapura Berupa batu permata dan kain Mereka mempunyai banyak pelanggan di Singapura Pada jaman tersebut Sungai Martapura digunakan sebagai jalur perdagangan Kapal-kapal besar pedagang Martapura sering barang dagangan ke Pulau Jawa dan Sumatera Hingga Singapura dan Malaysia Sesuai dengan jalur perdagangan dunia antara Malaysia dan Pulau Sumatera Pada malam harinya ketika semua kelelahan Mohdar dan Fatimah tidur di kamar pengantin Belum sempat malam pertama itu terjadi Ternyata rumah Fatimah terbakar akibat api dapur yang lupa dimatikan Mohdar lari keluar dengan segera tanpa memperdulikan Fatimah Api semakin membesar Fatimah terjebak di dalamnya Mas Huri yang belum tidur melihat dari kejauhan warna merah di langit yang menandakan kebakaran Dia yakin kebakaran itu berada di rumah Fatimah Tanpa peduli aturan majikannya yang tidak memperbolehkannya mendekati rumah Dia langsung berlari mengambil jukung Setelah sampai di rumah Fatimah Dia diberitahu bahwa Fatimah terjebak di dalamnya Dengan kekuatan cintanya Dia terobos api dan menemukan Fatimah pingsan Karena terlalu banyak menghirup asap Dia angkat Fatimah melewati api yang besar Dengan badannya dia melindungi Fatimah dari api dan kayu rumah yang berjatuhan Setelah dia bawa keluar Mas Hur disambut muhdar dengan merebut Fatimah dari pangkuan Mas Hur Dengan demikian Mas Hur akhirnya mengetahui perkawinan tersebut Belum sempat dia mendapatkan penjelasan Mas Hur pingsan karena terlalu banyak luka bakar yang dialaminya Keluarga Fatimah memerintahkan agar Mas Hur dirawat kembali di gubuknya tempatnya bekerja Dan menginginkan agar peristiwa heroik ini jangan sampai diketahui oleh Fatimah Subuh harinya Mas Hur tidak bisa bertahan lagi Dia meninggal karena luka yang terlalu parah Setelah sholat juhur dia dimakamkan di daerah perkebunan karet tersebut Atau tepatnya sekarang berada di desa tongkaran Maka Mas Hur sangat sederhana sekali dengan nisan ulin Untuk mencegah babi hutan merusak kuburannya Maka kuburnya diberikan pagar bambu di sekitarnya Semuanya berada di pemakaman Baik teman-teman Mas Hur maupun keluarga Fatimah Tetapi Fatimah tidak mengetahui kematian ini Dia masih lemah di kamar rumah Mohodar Dia masih bertanya di dalam hatinya Bagaimana dia bisa selamat Sedangkan suaminya sendiri meninggalkannya saat kebakaran itu terjadi Sewaktu malam hari Pertanyaan itu dikeluarkannya pada Acil Ijah Yang sejak kecil merawatnya Acil Ijah tahu betul perasaan Fatimah kepada Mas Hur Karena tidak dapat mendustai tuannya Yang sejak kecil dia pelihara tersebut Akhirnya dia ceritakan peristiwa kebakaran itu Fatimah yang sangat terindu Mas Hur Akhirnya menanyakan keberadaan Mas Hur Dengan sangat hati-hati Acil Ijah menceritakan kematian Mas Hur Dan memberitahukan letak kuburnya Dia berjanji menemani Fatimah besok Untuk jiarah ke kuburan Mas Hur Fatimah sangat terpukul hatinya Mengataui pemuda yang melindungi dan dicintainya telah tiada Menangislah Fatimah sejadinya Setelah semua orang terlelap tidur Sekitar jam 3 subuh Tanpa sepengetahuan yang lain Fatimah keluar rumah Dia tidak dapat menyimpan perasaan rindu dan dukanya Tanpa menunggu siang Dia bertekad harus menemukan kekuburan Mas Hur Dia tidak yakin kekasihnya sudah meninggal Jika tidak menemukan kuburannya langsung Dia menyeberangi sungai Martapura Dan berjalan menyisir jalan setapak Dia masih ingat letak kebun karet keluarganya Ketika ayahnya pernah mengajaknya sewaktu kecil Malam itu hari hujan dengan deras Tetapi tidak menyurutkan hati Fatimah Di dalam hatinya hanya ada satu nama Yaitu Mas Hur Di pikirannya hanya ada satu wajah Yaitu wajah Mas Hur Pemuda yang sangat mengerti dirinya Setelah tiba di kebun karet keluarganya Fatimah tanpa sadar Dan mungkin karena ilusi yang muncul Karena obsesinya ingin bertemu Mas Hur Dia melihat sesosok Mas Hur berdiri Tersenyum kepadanya di tengah Rintikan hujan Tanpa berpikir panjang Fatimah berlari ingin memeluk tubuh kekasihnya Melepaskan segala kerinduannya Fatimah menabrak tubuh lelaki itu Hingga terjatuh tanpa disadari Pagar yang terbuat dari bambu Yang melindungi kuburan Mas Hur Menusuk tubuh Fatimah tepat di dadanya Darah mengucur dan menetes di atas kubur Mas Hur Dan melumuri nisannya Fatimah meninggal dengan senyum Dia yakin menemukan cintanya Inilah akhir dari cinta Fatimah dan Mas Hur Sekian Terima kasih sudah menonton Silahkan like and subscribe Terima kasih